Gue ikutan lomba model di majalah aneka Kepilih Apa lo liat-liat? Lo kagak bakal dapet 6 kabatin dari gue Sunnah Rasul tau Duh kalo lagi nyata dunia rasanya pengen liburan Emang lo mau kemana? Gue pengen ke pulau ke bodoh Aduh kalo gue pengen datu kali umroh Mimpi aja Hei, itu buat mimpi Semua bisa Spesial giveaway Roto 7M subscribers The Harkins Hadiahnya adalah Liburan Kelabuan Bajo Wow Dan juga Umroh ke Tanah Suci Fala nih sekarang Limpang underscore paksu Rental buat komodo Dan juga IrvanNakem75 Terus komen deh Dipastikan tentang giveaway di Instagram IrvanNakem75nya Dan jangan lupa Contoh min hashtag 7M The Harkins Udah gitu doang Beneran deh Gampang Oh iya Hadiah umroh bisa diuangkan menjadi 25 juta rupiah Oh Untuk masing-masing pemenang Semua bisa ikutan Bisa Kecuali karyawan The Harkins Udah Ayo Untuk kalian Ayo Subscribe The Harkins channel Hahaha Ayo 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 Jangan lupa Tidak Lalu mengiatkan aku Lebih nikmat Terus kalo udah gitu di gondol kucing Mengiatkan aku dulu waktu susah Tapi emang gitu ya Ada inovasi Sebelum kenyang, nasi aja terus Baru yang terakhirnya Ceritain dong perjuangan AA dulu Ini kan jarang ada yang tau ya, jarang cerita soalnya AA tuh ngawalin karir gimana sih ke dunia Artis tuh Gue lahir dari keluarga kerajaan Oh berarti sultan udah dari kecil Udah kaya Bedong gue tuh pake selusut Enggak, enggak Enggak, kalau gitu mah enak banget Tapi sebetulnya ya Dari keluarga seperti apapun kita dilahirkan Kita tuh bersyukur Kalo orang tua kita, membesarkan kita Dengan jiwa pejuang Mau kaya Mau miskin kan kita gak bisa Milih mau dilahirkan dari keluarga seperti apa Orang dilahirkan dari keluarga kaya Ada yang males ya jadi miskin ujungnya Orang miskin anak yang males Ya jadi belangsak juga Tapi ada yang miskin lahir pejuang jadi Kaya Yang itu makin kaya lagi Harus mendidik itu tuh Alhamdulillah gue dibesarkan ya keluarga Gak terlalu kaya Tapi gak berlangsak banget Tapi karena anaknya banyak Akhirnya selalu Biasaku untuk berbagi Gue makan Kayak tadi tuh lelek satu aja Gue tuh gak rasa gak enak Karena dari dulu gue tuh Kalo makan ikan gitu tuh Dipotek-potek kan Siapa ekornya Siapa Ngalami lah Ngalami lah Rebut berarti Iya jadi Biasanya kepala tuh bokap gue Gue tuh Cukanya tuh ekornya Terus yang badannya tuh siapa gitu Akhirnya tuh berapa saudara sih? Oh banyak ya Jadi terbiasanya berbagi Telur itu gak pernah dapet satu Pasti dibagi-bagi Iya Gitu Jadi Ya gitu Dan seru-seru aja Terus kalo sekarang inget Oh iya iya gitu Nah ini ngawalin ini ya Ngawalin karir Hmm Agar depan tuh Sebetulnya ceritanya apa sih? Sebetulnya Sekarang kan profesi AA Kan berarti pambil figur nih Dulu gue pernah Dintertainer Pengen jadi Dokter Otak gue kurang Pengen jadi psikolog Masuk ke jurusan psikologi Gak masuk-masuk Otak juga kurang Ini udah jalan aja udah Jalan aja jadi seniman Bukan berarti seniman tanpa otak ya Tapi maksudnya kan Ada otak kiri Ada otak kanan Nah gue mungkin Lebih berkembangnya itu Otak yang untuk seninya Akhirnya udah Gue kembangin seni gue Terus Tapi gue kuliah agama Karena keputusan dari keluarga Berarti ATB itu Jadi gue tuh kuliah IAIN Bandung Disitu Agama Islam Negeri Bandung Tapi kegiatan gue Berkesenian di Cikip Gue ngaji di ITB Temen-temen umpat Jadi semua Temen-temennya Lumayan lah gitu Ya udah berkembang Akhirnya Gue ikutan Modeling Lombak model Di majalah aneka Kepilih Padahal Tinggi badan dipasuin Udah gitu Tanggal Umurnya dipasuin Tanda-tanda orang tau dipasuin Emang orang Asal aja kirim Eh keterima Udah dari situ ngalir Tanda-tanda Tanda-tanda Kayak Tanda Tanda-tanda Tanda Lalu dikit-dikit, ah capek, ah yaudah lu, dia ambil lagi sama Allah di rezekinya. Jadi semangat? Semangat aja, disyukuri aja. Capek ya emang gue pengennya capek kok. Lebih capek lagi gak kerja. Gue dapet kopi kemarin 2 minggu. Gue Ivan Hakim. Gue positif COVID-19. Gak bisa ngapa-ngapa, cuma bisa ngintip disini. Kereket, kereket, kereket. Dari genteng gue liatin. Orang-orang takut berdua ketahuan. Iya, sakit hati deh gue. Gak-gak, gue bukan takut. Gue menjaga orang-orang juga. Jujur, anak-anak gue tuh sampai suka iseng gitu. Ngintip-ngintip. Iya, iya, iya. Jalur, kesana, jalur, kesana. Pada kangen. Banyak-banyak yang ngiri, makasih. Aku aja sehat terus, happy. Oke. Jangan ada beban. Kita nanti akan happy-happy lagi. Oke. Jalur. Kedah, Ina. Jalur. Kakak Isya mana? Rakanan mana? Rakanan mana? Rakanan. Yaudah. Yaudah. Yaudah, tapi iya. Akhirnya gue yang memutuskan nutup diri. Sampai sembuh benar. Rakanan, guys. Huff. Alhamdulillah. Hasilnya adalah negatif. Yes. Alhamdulillah. Rakanan negatif. Sampai sekarang gue belum pernah satu kamar lagi bareng istri dan anak-anak gue. Jadi tuh, aku tuh nanya sama Irfan. Irfan tuh punya waktu buat tidur tuh sehari berapa jam sih? 4 jam katanya. Dan tuh hampir sama sama Panji saat ini sebenernya. Jarang banget gue tidur. Karena gue ngurusin ada wadler, ada di channel ini juga, ada hewan. Dan itu kadang, bener, ak. 3-5 jam lah paling lama. Iya, iya. Dan bedanya cuma, gue gak ada sopir. Akhirnya masih bisa tidur di mobil. Itu, kalau gue bisa tidur di mobil, lu mah masih nyetir. Ih, heran lah. Ya, sebenernya driver ya. Cuma posisinya Panji gak percaya, ak. Mendingan Panji bawa sendiri. Takut. Cari sopir yang bisa lu percaya. Kesehatan itu lebih utama. Gak ustabrakin kok. Gak ambil orang. Ya, lu ambil sama sopir gue deh, gue udah bosan. Oke, mau bawa bercanda. I love Kendra, Pak Imam. Apa sopir yang mau tekelengin? Buat lu, Ji. Jadi, hitungannya, jangan pernah mengeluh. Ya. Harus gigi. Ikhlas. Ikhlas. Udah, iya, iya. Ikhlas aja optimis ya. Tuh, teman-teman puji suksesnya Irfan tuh. Simple. Berdoa lah, jangan salah. Dan jangan lu capek, capek, capek. Eh, namanya kerja semuanya juga capek. Semua capek. Mau kerja apapun, pasti capek. Gitu. Gak ada kerja yang gak capek ya? Iya, pasti. Jadi, kalau ada orang, Ji, nih, kerja gue capek. Gak. Gitu. Ikhlas aja pokoknya. Nikmatin aja. Dan banyak banget orang yang pengen di posisi kita. Itu, itu. Ketika, iya, iya. Bukan kita aku sama Irfan doang, di kalian juga. Iya, betul-betul. Jadi, ketika gini, oh, iya, banyak orang berjuang banget untuk di posisi kita. Di posisi hija, ke posisi tanpa tuagung, mas Eko. Itu juga, ya, banyak orang yang, aduh, enaknya dia masih ada kerjaan, masih ada yang dipikirin, masih ada yang dikumpur, masih ada yang dimarahin. Itu dia galak loh, misalnya. Nah, ini, teman-teman, kisah inspiratif dari Irfan Hakim di Rumah Joglu hari ini. Jadi, abis ini, Pak Ji mau ke suatu tempat, jalan lagi. Jadi, sekalian, sudah Suraturahmi, Alhamdulillah, ke kakak nih, baik banget orangnya, emang, udah lama-lama gak ketemu, dan aku tuh bener-bener berusaha ngubungin dia terus, jangan sampai putus komunikasi, maksudnya, kan. Suraturahmi tuh harus dijaga. Pak, kapan ketemu you, dan itu berkali-kali banget. Karena posisinya Irfan sibuk, Panjinya sibuk juga. Jangan lupa di-subscribe di Hakim Channel. Subscribe Panji Petualang. Eh, unsubscribe aja deh. Bye. Bye. Apa lo liat-liat? Look, kakak bakal dapet 6 kabatin dari gue. Sunah rosu tau. 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 Sunah rosu tau tau. Sunah rosu tau tau. selamat menikmati selamat menikmati